Kalian punya permasalahan rambut rontok? Nah, kerontokan rambut itu bisa disebabkan karena berbagai macam hal lho. Buat kalian nih yang mau tau faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kerontokan rambut dan gimana cara nganasinya, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Ingat ya, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah, karena banyak banget nih yang tanya sama aku, kenapa sih kok rambutnya rontok terus dan bingung banget gimana cara ngatasinya, hari ini aku bakal kasih tau nih caranya. Tapi sebelum aku kasih tau gimana cara ngatasin kerontokan rambut, aku mau bahas dulu nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Laki-laki atau perempuan itu bisa mengalami kerontokan rambut karena faktor genetik. Dan biasanya kerontokan rambut ini akan muncul di awal masa remaja atau bahkan munculnya saat dewasa. Nah, ini adalah contoh pattern kerontokan rambut pada laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya pada laki-laki, biasanya gambaran kerontokan rambutnya tuh pada bagian atas sampai depan kepala. Sedangkan pada wanita itu akan menunjukkan gambaran kayak rambutnya tuh renggang gitu. Untuk treatment yang lebih dini itu akan bisa mencegah kerontokan rambut yang lebih parah dan juga bisa membantu menumbuhkan rambut. Yang kedua itu adalah faktor usia. Jadi semakin bertambahnya usia, pertumbuhan rambut itu akan melambat dan juga akan menunjukkan rambut yang lebih tipis. Nah, pada wanita biasanya tuh gambarannya adalah hairline atau garis rambutnya tuh akan terlihat lebih turun atau lebih surut. Yang ketiga itu adalah alopecia areata. Alopecia areata itu adalah suatu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang folikel rambut sehingga menyebabkan kerontokan dan juga kebotakan. Kerontokan dan kebotakan ini bisa terjadi di mana aja. Bisa di kulit kepala, di alis, bulu mata, bahkan di seluruh tubuh. Yang keempat itu adalah faktor kehamilan. Ketidakseimbangan hormon pada masa kehamilan itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Dan kerontokan rambut ini juga bisa berlangsung beberapa bulan bahkan setelah melahirkan dan biasanya akan kembali normal setelah hormonnya kembali stabil. Faktor yang kelima itu adalah medikasi atau obat-obatan. Kerontokan rambut juga bisa terjadi karena efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, kontrasepsi oral, beta blocker, dan kalsium channel blocker. Dan penggunaan vitamin A itu juga bisa menyebabkan efek samping seperti kerontokan rambut. Untuk faktor yang selanjutnya itu adalah diet atau makanan. Jadi vitamin dan nutrisi, seperti contohnya juga protein, itu sangat baik untuk tubuh dan juga membuat sistem organ dapat bekerja dengan baik. Nah, nutrisi yang buruk, contohnya seperti pada saat melakukan diet yang ketat dan menghilangkan konsumsi nutrisi baik, itu bisa banget bikin kerontokan rambut. Untuk faktor yang selanjutnya itu adalah extreme hair styling. Jadi penggunaan hair blow atau hair styling dan hair dryer yang terlalu sering itu juga menimbulkan efek samping, yaitu kerontokan rambut. Dan faktor yang terakhir itu adalah stres. Jadi stres emosional itu sangat bergantung pada kerontokan rambut. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh faktor yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Dan untuk mengatasinya, kalian bisa menggunakan produk perawatan rambut yang kandungannya memang bisa membantu mencegah kerontokan rambut dan juga membantu untuk menumbuhkan rambut. Dan hari ini aku bakal rekomendasiin ke kalian nih produk perawatan rambut yang menurut aku kandungannya lengkap dan bagus banget untuk membantu mengatasi kerontokan rambut dan membantu menumbuhkan rambut kalian. Nah, ini adalah rangkaian hair treatment dari Kelaya. Yang pertama ini adalah Kelaya Hair Treatment Minyak Kemiri. Jadi ini adalah produk perawatan rambut dengan kandungan minyak kemiri. Seperti yang kalian udah tau nih, minyak kemiri itu memang bagus banget untuk membantu menjaga kesehatan rambut, membantu melembutkan rambut, menumbuhkan rambut, dan juga mengatasi rambut rontok dan kusut. Kelaya Hair Treatment Minyak Kemiri ini bisa kalian pakai sebelum keramas dengan melakukan pemijatan kurang lebih 3 menit dan kalian bisa fokuskan ke bagian yang mengalami kerontokan. Lalu didiamkan 5-10 menit dan dilat sampai bersih. Nah, ini adalah tekstur dari Kelaya Hair Treatment Minyak Kemiri. Jadi, minyak kemiri ini bisa kalian pakai sebelum keramas dan kalian juga bisa lakukan pemijatan lembus selama 3 menit pada kulit kepala dan bisa kalian ditambahkan pada bagian rontok dan didiamkan 5-10 menit. Untuk teksturnya sendiri juga ringan, terus juga ini ada harumnya. Yang kedua ini adalah Kelaya Hair Treatment Shampoo. Jadi, ini adalah produk perawatan rambut dengan kandungan ekstrak kemiri dan aloe vera. Nah, ekstrak kemiri dan aloe vera itu adalah 2 kandungan yang juara banget tentunya untuk mengatasi permasalahan rambut rontok. Nah, dengan menggunakan Kelaya Hair Treatment Shampoo ini banyak banget nih manfaat yang bisa kalian dapetin. Yang pertama, membantu menumbukkan rambut kalian. Yang kedua, bisa membantu menguatkan rambut kalian sehingga tidak mudah patah dan rontok. Lalu, selanjutnya juga bisa menjaga kelembutan rambut kalian. Selanjutnya, juga bisa mengatasi permasalahan rambut kusut, kering, dan juga kaku. Dan juga bisa menjaga kesehatan kulit kepala kalian. Nah, ini adalah contoh tekstur dari Kelaya Hair Treatment Shampoo. Jadi, shampoo ini kalau setelah dipakai dan dibilas, itu nggak bikin rambut jadi kusut dan kaku. Terus juga bikin rambut jadi terasa halus. Dan wanginya juga enak banget. Yang ketiga ini adalah Kelaya Hair Treatment Serum. Jadi, ini adalah produk perawatan rambut yang diperkaya dengan panax ginseng ekstrak, argan oil, dan juga vitamin B5 atau panthenol. Panax ginseng itu adalah salah satu ingredient yang berdasarkan penelitian itu memang bagus banget untuk menumbuhkan rambut. Selain itu, ginseng juga bisa membantu mengurangi stres, di mana stres merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerontokan rambut. Argan oil itu adalah salah satu kandungan yang bisa membantu untuk menjaga kelambutan rambut, melindungi rambut dari kerusakan, dan juga menjaga agar kulit kepala tetap sehat. Selain itu, argan oil juga bisa membantu menumbuhkan rambut, dan juga mengurangi kerontokan rambut. Dan untuk panthenol itu adalah kandungan yang bisa untuk mencegah kerontokan, menguatkan rambut, dan juga memperbaiki tekstur rambut yang rusak. Kelaya Hair Treatment Serum ini bisa kalian pakai pagi dan sore, dan kalian juga bisa lakukan pemijatan kurang lebih 3 menit, dan kalian bisa utamakan ke bagian yang rontok. Nah, ini adalah tekstur dari Kelaya Hair Treatment Serum. Jadi, serum ini bisa kalian pakai setiap hari, pagi dan sore hari, dan kalian bisa pakai di pagian kulit kepala, dan kalian pijat kurang lebih 3 menit, dan juga bisa diutamakan pada daerah yang mengalami kerontokan. Serumnya teksturnya ringan banget, enak banget dipakai, dan tentunya ini juga harum banget, enak banget wanginya. Jadi, buat kalian yang mengalami permasalahan rambut rontok, dan bingung gimana cara ngatasinya, kalian bisa banget dicobain rangkaian perawatan rambut dari Kelaya. Karena selain kandungannya bagus dan juga lengkap, Kelaya ini sudah teregistrasi sama Bepom. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!